Ya... Kalo misal buat mulai sih laptop udah cukup sih. Laptop punya ide aja. Nama gue Dylan. Gue di belakang project bernama Logic Lost. Dan ya ini adalah tempat gue beraksi. Logic Lost itu sebenarnya... Gue tuh dapet nama itu pas gue SMA sih. Soalnya gue masih lagi nyari tau cara gimana sih hidup tuh berfungsi. How does life work gitu. Dan gue melakukan hal ya. Yang sebenernya sih gue tau itu gak bagus. Gak disarankan atau gak diperkanankan. Cuma I do it anyway gitu. Proses itu namanya gue Logic Lost. Soalnya Logic Lo jadi hilang kan untuk apa? Untuk sementara waktu. Dan sampe sekarang kayaknya itu masih berlaku deh. Sebenernya sih awal udah gara-gara bosen deh. Dulu pas gue kuliah tuh, gue suatu hari mikir kayak kenapa gak gue coba aja gitu. Gue coba aja kayak bener-bener random kayak gue coba aja deh. Soalnya gue perlu kegiatan juga dan gue juga pengen ada hal yang gue mau pake untuk ekspresi gitu. Gue order satu midi dari eBay ya. Launchpad. Terus gue bikin-bikin tuh pake samples, pake apa gitu. Gue rangkai, gue jadiin lagu lah. Ya mulai dari situ sih, dari kegalaan kuliah aja sih. Nih, ini midi pertama gue banget nih. Udah berdebu banget sih, gue udah lama gak pake. Beringer, Beringer UMX 250 ini gue pake buat bikin look, bikin melodi, bikin hooks, bikin segalanya. Drums di sini juga gitu. Akhirnya gue kalo DJ tuh sekarang lebih ke pake rekordbox ya. Rekordbox sama si DJ aja gitu. Traktor juga karena apa ya temen gue. Jadi ini udah gak gitu kepake lagi secara DJ sama secara komposisi. Jadi paling gak ini gue keep aja karena ini sentimental buat gue aja sih. Ini midi keyboard pertama gue, gue beli pas di sana juga. Jadi ini emang mulai dari sini semua sih. Jadi workflow tuh gue ini sih, gue tuh biasanya mulai dari texture kali ya. Texture tuh, ambience dulu kan, soalnya buat gue itu starting point yang lumayan gue comfortable lah gitu. Soalnya gue udah kebiasaan, dan biasanya kan gue bikin musik tuh yang lumayan tekstural kan. Jadi gue mulai dari situ, misalnya kayak dari ininya. Kalo misalnya beats gitu, tuh biasanya berikutnya. Kalo misalnya texture udah bagus. Tambah vokal kayak apa. Orang itu paling kayak beat tuh nge-bass lah, bass. Ini kalo misalnya udah enak gini nih. Nah baru gue mikirin ya beat kali ya. Kalo yang lagu ini gue coba simple dulu misalnya kayak ya 4-4 dulu lah gitu. Tambah-tambah lagi kayak. Layar-layar drumnya. Terus kalo misalnya gue mau ini. Kalo misalnya gue mau. Kan ini udah ada satu bagian lagu nih. Udah enak nih. Udah build up-nya nih. Kalo misalnya gue mau naikin lagi nih. Misalnya kayak take it up a notch gitu. Jadi kayak wah seru atau gimana. Ya gue, gue pentinginnya di ini sih. Pentinginnya paling di drumsnya sih. Soalnya itu kan yang paling bikin indikasi bahwa kayak wah lagunya jadi lebih seru nih. Kayak misalnya ini nih. Kayak misalnya ini nih. Sol aja tuh. Soalnya ya gue juga mulai paling cuma gagal laptop doang kan. Gue cuma perlu laptop doang kan. Laptop gue juga waktu itu bukan laptop yang bagus-bagus banget. Yang penting lu udah ada idenya sama lu ada willnya sih. Untuk bisa. Untuk mau melakukannya gitu. Dan gak harus ini gak harus. Gak harus cemas gitu kalo misalnya ya lu rasa jelek atau gimana ya. Pada akhirnya kalo misalnya lu suka sama lagu lu ya itu yang paling penting. Nah itu yang gak guide gue selama ini. Hehehehe.